Sebelumnya, mantan Bupati Kapos Hulu, Abang Tambul Husin, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah dinas pemerintah Kabupaten Kapos Hulu tahun 2006. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga 1,6 miliar rupiah. ATH dicadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis siang bersamaan dengan MU yang merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kapos Hulu. Namun mantan Bupati dua periode tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan. Di agendakan, ATH kembali dicadwalkan ulang menjalani pemeriksaan di Kejati Kalbar pada Senin Pekan Depan. Namun apabila ATH kembali tidak memenuhi panggilan, maka penyidik akan kembali melakukan pemanggilan ketiga. Namun apabila tersangka kembali mangkir, maka sesuai ke AUHP akan dilakukan upaya paksa. Anugerah Hignasia, Kompas TV Pontianak